Intro Dewan Pimpinan Wilayah Koalisi Muda Perindo Komando Sumatera Barat resmi dilantik. Pelantikan salah satu sayap Partai Perindo ini dilakukan langsung Ketua Umum Komando Beni Pramula. Sayap Komando akan bersinergi dengan DPW Partai Perindo Sumatera Barat dan sayap-sayap Partai Perindo lainnya seperti Kartini, Green, Pemuda Perindo, Barisan Penjaga Perindo, hingga Majelis Zikir Al-Ittihad Perindo. DPW Komando Sumatera Barat nantinya akan mengajak mahasiswa dan pelajar untuk mengerti betapa pentingnya berorganisasi, selain pentingnya akademis, guna menyiapkan masa depan. Pelantikan sayap ini merupakan salah satu strategi Perindo dalam menambah kekuatan Partai Perindo untuk memenangkan pemilu 2019. Kita berharap bahwa anak-anak muda di Provinsi Sumatera Barat melalui Koalisi Muda Perindo ini bisa tampil di muka untuk kemudian terlibat di politik praktis membangun bangsa ini ke depan. Jadi sekarang saatnya lagi untuk anak-anak muda tidak terlibat di Partai Politik bahwa kita harus maju bersama dan membangun bangsa ini melalui Partai Politik karena demokrasi sudah pilihan berbangsa kita maka salah satu syarat untuk juga turut serta membangun bangsa ini di eksekutif dan di legislatif adalah melalui Partai Politik. Jadi kita ingin melibatkan teman-teman, kelompok mahasiswa dan pelajar untuk terjun langsung ke Partai Politik agar nanti menjadi agen-agen politik, menjadi pelaku-pelaku politik yang bisa mengejawantahkan ilmu pengetahuannya, pemikirannya, gagasannya di Partai Politik. Ini adalah hal yang baik untuk langkah-langkah proses pemilu ke depan. Tentu bagi kita hari ini adalah hari lahir kita besok kita akan terus berkembang, bergerak ke kabupaten-kabupaten kota untuk membentuk komando di kabupaten-kabupaten kota tersebut. Ini bagian penting dari komando untuk memberikan pemahaman politik ke tingkat generasi muda, khususnya Sumatera Barat agar proses politik ini bisa berjalan dengan baik, aman dan tentram. Dari Padang, Budi Chandra, Ainews melaporkan.